Iya ini kan lagu terbarunya udah rilis tanggal 5 Mei kemarin ya Iya 5 Mei Oke 5 Mei kemarin Tiara ini kan kemarin aku nonton tuh di Indonesia Idol itu kan diciptainnya spontan ya bener-bener spontan gimana sih spontan-spontan ya semi-spontan sebenarnya pas aku ditantang itu aku emang udah kebetulan udah punya apa ya stok-stok nanda-nanda lama di kepala aku gitu jadi kebetulan pas-pas aku ditodong apa suruh bikin lagu yang enggak mau kalah dan aku langsung mikir-mikir lagu lagu apa aja lagu apa aja ya terus aku punya satu nada yang itu nana 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 cuma liriknya sih ngasal liriknya ngasal liriknya gara-gara disuruh lagu buat Tiara terus aku liat Tiara terus langsung Tiara sejak pertama kita bertemu gitu langsung konten hahaha bener-bener inspirasi iya iya liriknya ngasal abis yang awal-awal itu makanya aku rubah-rubah lagi oh tapi pas udah di rubah-rubah udah nggak ngasal lagi dong enggak dong enggak dong enggak dong enggak harus serius oke pas udah revisiin mikirin itu nggak bayangin muka Tiara nggak pas ininya pas revisiin enggak 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 harus ketemu Tiara malah jadi waktu itu aku udah tak vokal ya udah tak vokal masih kurang masih kurang srek sama lirik kayak kebetulan lagi beberapa hari setelah tak vokal aku ada ada satu panggung sama Tiara gitu ya terus aku punya feeling yang feeling yang kuat nih kalau aku ketemu Tiara ini pasti langsung bagus nih inspirasi Oke Alhamdulillah pas habis ketemu Tiara langsung dapat inspirasi itu langsung dapat lirik yang sekarang semua ini asik kenapa tuh feelingnya kalau misalnya ketemu Tiara emang Tiara tuh apa mood boosternya apa gimana atau karena judulnya Tiara enggak karena kan iya karena judulnya Tiara terus aku juga harus mendalami apa ya mendalami aku seniman kena harus mendalami cerita yang sedang terjadi aku harus masuk ke laguku enggak mau enggak masuk ke laguku gitu ya 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 mau enggak mau harus ketemu Tiara waktu itu jadi ya kayak main seni peran aja sih aku aku rasa ah cuman jujur nih lagunya emang beneran buat Tiara pakai gimana sih Oh iya betulan betulan dong kalau aku kalau aku bohong aku dosa sebagai seniman karena menurutku seniman yang bohong dosa menurutku berarti beneran buat Tiara ya lagunya beneran 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 oke baiklah ini aique aku juga baca-baca dan udah dengerin juga ada suara Bunda ya jadi backing vokal iya didalu iya jadi waktu itu aku minta isiin Bunda atau tips nerapi mintaacle-bis university湖 vokal part tentu kan yang mau choir kayak gang vokal D�aurus XIX paham �aga terus limpas lagi take vokal Bunda malah gatel sendiri Masih kosong Sayang masih 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 harus di masih berharap力 muda ngisi silahkan aktivitas duduk aja saudara Bunda yang Bunda yang gatel Bunda yang apa Bunda�λ yang gendak pedagang untuk jiwa musisinya akhirnya sama bunda dirombak-rombak lagi jadi senang dibantuin bunda juga ya ini banyak permintaan dulu katanya ketengah dikit ketengah dikit, oke ketengah-ketengah, gini oke, ketengah gimana, gimana, gini, ketengah oh, karena komen kali ya oh, iya, iya nah, gini nah, gitu, tuh, biar keliatan gantengnya tadi juga ada yang nanya tuh, gugup gak katanya mau live sama cowok ganteng gugup lah, aduh, gimana sih aku disuruh gombalin dulu gak bisa lah, gue gombalin dulu iya, emang kadang-kadang suka aneh iya, kayak gitu ya baiklah, eh, tapi ada kesulitan gak sih dalam proses pembuatan, kalau kemarin kan awal-awalnya tuh spontan, terus direvisi-revisi proses mixing, mastering dilirik tadi, ya, tapi kan udah aku ceritain tadi kan tadi kan udah aku ceritain akhirnya aku harus ditemui arah dulu baru dapat dilirik yang pas dilirik aja sih oh, dilirik aja ya itu waktu ketemuannya sama tiara di mana tuh, kalau udah tau? di dasyatnya Raden Ayu oh, siap, siap, siap jadi pulang dari situ, aku langsung dapet ilham ilham yang sangat bagus gitu ya banyak, ibaratkan ibaratkan kalau di Facebook itu ada di notif itu langsung teng-teng-teng-teng otak itu langsung wah, langsung kemana-mana langsung melayang jauh, maka di situ ada kata-kata melayang jauh kan, melayang jauh wah, langsung dapet sampai rumah aku langsung ke teman-temanku bilang apa, aku leave me alone, leave me alone, aku lagi dapet inspirasi yang bagus gitu, apa jangan ganggu aku, habis itu aku langsung nulis-nulis lirik terus tidak agar 10 menit, langsung jadi oke, ini kan baik, pertamanya aja Tiara, sejak pertama kali bertemu kau terbarkan salam kalbu membuatku memikirkan kamu asis salah, salah, salah salah, salah, salah salah, 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 katanya rindut salah, itu baca dimana itu Ini di mojok.ko, tuh, salahin mojok.ko, tuh salah, itu salah liriknya apa dong? tiara, sejak pertama kita bertemu kau terbarkan rindu dalam kalbu Membuatku memikirkan kamu Asik Terus-terus, eh nanti-nanti nyanyi ya Iya, iya Oke, ini kita baca pertanyaan dulu Boleh ya, bentar Mau bacain Pertanyaan yang dari Komen Iradio Banjarmasin Dari Dulu kapan rilis album Kan udah banyak tuh lagu-lagunya Ada plan buat jadikan lagu tiara Versi duet enggak, karena kemarin Keren banget Pas duet katanya gitu, gimana? Album sih insya Allah Nanti ya, pengennya sih ya Pas aku ulang tahun ke-20 Yaitu tanggal 23 Agustus Tahun ini, apa tahun Kedepan? Tahun ini ya, tahun ini Agustus Agustus 2020 Cuma, ya kalau sama-sama hendaki ya Sebenernya aku udah pengen rilis Di tahun lalu, cuma Karena aku jalan sendiri kan, gak pake label, jadi harus Nabung-nabung-nabung Doain aja Transferannya kenceng Amin Amin Kalau soal duet sih Soal duet sih gak tau Gak tau Gak tau Aku gak tau Oke, belum ada kepikiran duet gitu ya Oke, baik Ini tadi album udah Nah Ini lagu seberikutnya nanti dulu Ini ada Agak-agak Pribadi nih Ada dari Edmah Dalena Katanya beneran pacaran gak sih sama Tiara? Enggak 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 Temenan aja ya Beneran nih Tetap kata saya Enggak Oke Oke, baiklah Tepuk Tepuk recele